tas 123 tas 123 Oke Halo guys balik lagi di channel dua hari ini hari gue bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Tensura season ketiga episode ke-11 kayak gitu ya jadi ah di episode sebelumnya itu mengakhiri itu ya tiga episode action dan dimana kemarin apa si Diablo itu ngalahin luminaris yang tiga terus kemarin si Rimuru juga ngalahin juga dan dia pokoknya sebentar terbongkar lah intinya terkait dengan rencana konspirasi yang dilakuin sama para luminaris gitu dan kemarin akhirnya diselesaikan juga sama si lumineus ya dan dimana kemarin dia juga langsung dateng co ini ya langsung dateng ngelabrak ya dia gelo dan ya intinya gue yakin kelanjutannya lagi pasti di rapat lagi ya episode rapat lagi let's go jadi kita bakal lihat aja gitu ya langsung aja untuk episode ke-11 dari Tensura season 3 Oke nah sebelah kita mulai saja 1 2 3 ya hai 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 gila nggak ada kondar seluruh hai 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 Oke ini sih ini ya aduh siapa namanya Ramdam Radha ya hai 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 ya di luar adugaan lah ya nggak sesuai rencana gila key gecuri pusat ekonomi ya Jura Tempes mencegah terbentuknya zona Oke berarti ini dua fraksi ya saling gabung Oke berarti masih itu enggak mau ngemusuhin Rimuru ya Oke ketimbangnya tetap akal dilan cuma dia nggak mau ngikut kalau misalkan mau ngapain-ngapain Rimuru oke gila Emad ya orang-orang ini ya kalau merat ini kadang apa namanya keluarga rozo terus tadi yang dari timur ya itu kan bisa dibilang kayak ya mereka pemegang ekonomi lah dari sini makanya mereka itu pengen nge-komentar kalau nggak salah apa ada yang dijelasin bahwa itunya mereka takut jurat tempest itu jadi pusat ekonomi dari sebetulnya tadi ribu itu pengen menjadi jurat mp2 sebagai pusat ekonomi karena emang dia ada di tengah kan di timur eh jalur dari timur bisa dari barat bisa Hai jadi istilahnya di tengah gitu strategis lah maka tadi istilahnya kayak gitu dari mereka berarti sebenarnya pengen ada kerjasama lastinya untuk ngalahin Rimuru tapi kayak tadi si si damrada nggak mau terlibat jadi dia tuh nggak mau terlibat kalau misalkan keluarga rozo itu mau ngapa-ngapain Rimuru jadi kalau emang lo mau ngelawan Rimuru lu ngancurin Rimuru ya bisa jurat tempest ya laku sendiri aja gaya hai hai oke rapet lagi let's go pada saya dan kesemakatan hai oke hai 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 Gila berikut di Natta ya iya walu-walu gitu deh hehehe oke masa depan deh Ray Heim oke ini yang kasusnya sebelumnya gak sih yang perang season 2 itu loh nah dia mau nyebutin nih pedagang timur oke itu orangnya sama kah ya itu emang ada konspirasi dari timur lah itu ya pedagang-pedagangnya jadi itu ngelakuin sesuatu itu oke 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 merebut negara ini ya dimanfaatin hmm perantaranya nah itu si Yuki oke oke iya bah dalam kendaliku Yuki atau enggak lah gak mungkin segila itu gak sih tapi emang dia mau kerjasama-sama timur ya iya love power eh oke iya oke iya 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 nah oh tadi itu rencana begitu toh oke satunya nah itu dia sudah dibunuh kan sebelumnya ya orang yang bucin sama Hinata lah Grand Nikolaus nah itu dia oke habis semua berarti luminary ya pahlawan cahaya oke oke gila pahlawan luminary berarti berarti saya orang-orang OP ya oke 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 ya pokoknya itu mengklirkan semuanya lah terkait dengan si pedagang timur ada sosok orang itu kemungkinan Yuki ya ya Yuki dong dia nyebut bener Yes oh let's go ya kan nggak semaskipu negara pun juga musuh ada dimana-mana Pak oke balasnya nama Yuki udah di spill up ya makan-makan dulu istirahat ya isoma oke topik kedua rapat oke batu udah clear ya oh nggak ada mau minta ada tanggung jawab oke takut banget ya sih Veldora oh jadi ngaku secara defacto ya kadal satu itu ya iya mau di ini ditumbalkan deh senyumnya itu loh eh gue takut banget hubungan diplomatik oke bilateral gila berarti literally mereka membuang mereka punya ajaran agama ya tapi itu dari si botak kan waktu itu atau emang secara apa ya ajaran ini ya mereka nah itu dogma baru gua makin bahas tadi aja makanya itu ya dogmanya gimana oh berarti bukan arahan dari ini buat bukan darah dari lumina luminous kontrak dan hukum absolut ya kayak tiba-tiba ya makanya dibuang begitu aja nggak mungkin tiba-tiba dong oke 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 berarti bakal bahaya ya buat rubelius ya hehehe ya malah nanti kena ke nah itu dia bakal kena keriburu malah oke percaya diri ya oke ya chill chill aman lah ya manfaatin sama gua ya iya dapet idelah eh advertising dari literally rubelius ya rubelius oh bentar dia suka what bentar apa sejaknya dia suka sama sih ini sama siapa eh sampai lupa gue namanya oke oh makanya balen kerja disini ya oh pedangnya oh ini pedang yang dulu ya yang waktu masih season 2 oke di Nona seki action oke di dukungan ti hahaha awalnya masa masih doa kayak lho berbeda haha gila masa masih berakhir e mengurangi ad anggaran ya gw nah hai 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 gila party-party lagi hai 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 racun nggak akan mempan Oke dia kayak Rimuru ya Oh kan Rimuru nggak bisa minum kan gara-gara efek skillnya tuh dia mau bisa minum Oh nasi jadi nostalgic ya oh yeah oh yeah distribusi berjalan lambat informasi terlambat oke berarti kayak sisi hiburan dan distribusinya yang masih belum jalan ya negara yang berpengaruh di negara-negara barat Oh falmut itu ya gila dia ke spil rencana dia oke udah tersebar ya ini jalan nasional Oh pakai kristal Oke enggak mereka nggak ngebahas terkait dengan malaikat kehan gila telponnya kayak ngirin pesan gitu gila ada bikin ini bikin telepon iya makanya kok disempil sama dia iya lagi mabok eh iya iya udah sehilang efeknya nah baru dibahas aja sekarang nggak dari tadi pas lagi rapat aja itu satu hal yang penting loh eh bentar gue baru tahu deh ini siri buru gitu ya TNC pun juga pada tinggal di langit kan berarti ya berarti mereka nggak tinggal di bumi kan Oh waktu itu kotanya di wet emang si Veldora pernah ngancurin kotanya luminius Iya marah dia itulah ya Jadi kalau kalau gangguin orang itu jangan pas lagi makan dah itu merebut aja tangan enak sekali fakta non-agresi Oke berarti enggak ada serangan atau bagaimana ya abad-abadah ada link setiap aja sama Rosso ya menyaingi Blanche Oke Kerberus bahas dendamku dia punya dendam ke dia udah bisa ngebaca Rimuru ya hahaha ini makanya dipanggil balikan di lari itu bisa dibilang karena setelah dapet kabarnya Yuki kayaknya itu kan misya Oke batinnya pegantinya tadi ya perdagangan budek eh Cidna oh batinnya kita kayak punya perbudakan gitu ya yang mau dibawa ke sini ya dibawa ke Barat ya terus kayaknya dihancurin sekarang enggak ini ya nah dikasih Arim nih yang bosnya dari para badut ya dia siapa kagali kagali oke oh udah punya diram juga sama Leon ya jadi dia nyembunyiin kajarim ya kadang ada waktu itu di kalahin sama Leon kan oke enggak elak rapat lagi co dan ini ya ngebahasnya sih banyak sih tadi coba tadi satu hal yang gua pikir bakal miss ya maksudnya ngebahas terkait dengan malaikat gitu itu penting sekali soalnya baru dipikirin waktu pas waktu pas di jelasin waktu pas tadi tuh pas lagi makan-makan ya maksudnya pas rapat lah dibahasnya aja maksudnya pas rapat formalnya nggak pas lagi pesta ya karena itu maksudnya serangan kan maksudnya maksudnya berarti yang selanjutnya bakal ngeritain apa ya mungkin masuk ark yang festival itu kayaknya ya karena kan si Rimura mau bikin festival kan buat ngeundang semua apa pemimpin daerah Jura Tempes sekaligus juga perayaan juga kalau gak salah jadi kayak buat ngelesaikan beberapa case kan sebelumnya itu nah kamar gue bilang persiapan penelenggaraan ya festival kayaknya ya tadi untuk episode ke-11 ya dari Tensura season ketiga ya tadi untuk episode ke-11 ya dari Tensei Tensei Tensura season ketiga jadi ya episode yang bagus jadi disini kita balik lagi ya kepada core dari Tensura ya telah rapat let's go aja jadi setelah aja ya actionnya cuma tiga episode kemarin dan ya sih gue jujur aja ya gue lebih nikmatin episode rapatnya sih sebenernya maksudnya actionnya tuh kayak cuma berasa eksekusi aja gitu eksekusi dari apa yang terjadi konspirasinya semuanya gitu dan rapatnya ini malah yang menjadi ceritanya berjalan itu di rapatnya sebenernya kayak bagaimana ininya ini 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 kayak gitu gue entah kenapa kayak lebih nikmatin rapatnya aja sih gak tau kenapa ya tapi ya mungkin ini bakal jadi perdebatan lagi tapi orang yang enggak mau nikmatin rapatnya Tensura jadi ya ya sudah lah kita sudah ada testimoni enam episode awal jadi test good enough untuk sebagai pengalaman buat season 3 itu isinya rapat jadi ya apa intinya adalah jadi tadi banyak yang dijelaskan ya jadi pertama tadi kan si Damrada ya itu ketemu sama si kakek Rozo tadi gue lupa nama siapa tuh ya pokoknya si kakek Rozo tadi yang dimana kakek Rozo ini dia ngebahas terkait dengan yang perang saudara waktu itu dan konspirasi dan mencari mereka lah intinya karena kan si kakek Rozo ini kan awalnya niatan untuk ngebunuh Hinata kan ngebunuh Hinata dengan mempertemukannya dengan Rimuru tapi akhirnya dan dia kan disana ada kerjasama juga sama si Damrada tapi kan Damrada waktu itu kabur ya melarikan diri karena apa sih Diablo karena kan dia tau tuh ya bahwa Diablo itu tetap mengerikan itu dan kayak tadi dijelasin ternyata dia tuh dapet kabar itu dari mana ternyata dapet kabarnya itu dari si Yuki jadi Yuki tuh ngasih kabar ke si Damrada makanya Damrada itu kabur kalau misalkan ntar gue sebutin kalau misalkan si Yuki itu nggak ngasih tau kabar itu mungkin dia bakal datang langsung ketemu sama Rimuru sama Hinata dan kayaknya ada bakir mati gitu tapi kan si Yuki kan bilang bahwa dia itu nggak mau si Damrada ini mati gitu makanya kayak dia ngasih tau dan si Damrada kabur kan itu alasan kenapa dia tuh lari waktu itu tadi ada dari apa yang gue tangkap ya terus akhirnya karena mereka gagal tadi kan akhirnya efeknya itu adalah tadi kalau nggak salah daerahnya Jura Tempes itu kan sekarang sudah menguasain Falmut jadi Falmut itu udah jatuh lah ke daerahnya eh ke daerah kekuasaannya sesuai dengan rencananya Jura Tempes atau Rimuru gitu jadi istilahnya sekarang itu Rimuru udah punya Falmut dan tadi disebutin bahwa Jura Tempes itu bisa nih Riburu ya menginginkan Jura Tempes itu menjadi pusat ekonomi yang kuat nih di daerahnya Jura Tempes dan itu kan tadi yang seperti gue bilang kan waktu pas opening bahwa emang Jura Tempes itu ada di posisi yang sangat-sangat strategis dari barat maupun dari timur itu bisa masuk ke dia jadi jalur perdagangan itu pasti lewat Jura Tempes dan Falmut makanya ya dari situlah akhirnya potensial Jura Tempes menjadi penguasa ekonomi benua juga gitu seperti layaknya Rozo dan Kekaisaran Timur makanya kenapa kan si Rozo itu kan sebenarnya berusaha untuk menghentikan itu kan menghentikan supaya Jura Tempes itu menguasa ekonomi itu gitu kayaknya ya gitu dan baru akhirnya kayak gitu itu nah tadi akhirnya mereka udah bisa dibilang sudah setidaknya punya apa ya punya kedekatan lah intinya dengan apa diantara Kekaisaran Timur tadi dengan si Damrada sama si Rozo gimana akhirnya mereka masih bisa setidaknya kalau ada deal dealan atau apa mereka apa ya punya koneksi lah Nah itu dia jadi mereka kayak punya koneksi gitu nanti kalau misalkan mereka perlu apa-apa punya apa misalkan kayak apa ya pokoknya kayak perjanjian atau apa Nah itu mereka tinggal gampang gitu cuma tadi kan akhirnya si Rozo kan pengen ya ngalahin Rimuru sama ngerahin Jura Tempes tapi akhirnya tadi si Damrada nolak Damrada suka ya ya aku aku bilang bahwa aku akan kerjasama denganmu untuk kasus ini dan kita bakal saling membantu deh tapi untuk lawan Rimuru I'm out jadi saya dia tuh nggak mau ngelawan Rimuru Cok jadi kalau misalkan lu mau ngelawan Rimuru lawan sendiri gitu jadi istri itu di dawa itu maksudnya kayak gitu dan terkini juga curhat juga kan sama Yuki bahwa enak aja tuh si Rozo bilang bahwa kita harus ngalahin Rimuru atau Diablo ya masukin orang-orang kayak OP kayak mereka gitu jadi akhirnya ya dia makanya nolak kan dia dengan awal itu tadi tadi rapatnya diantara Rimuru sama Hinata ya diantara Tempes sama si Rubirios itu ngebahas terkait dengan apa tadi masa depan lah diantara Rubirios sama Tempes yang dimana pertama tadi mereka tuh kalau nggak saya tadi ngebahas terkait dengan ini mereka itu di bukan ditipu sih lebih tepatnya kayak dihasut sama pedagang dari timur nah jadi awal itu dari Hinata ngebahas terkait dengan kenapa waktu itu di season 2 yaitu akhirnya bukan dia sih lebih tepatnya si Botak tuh ya si pendeta Botak itu kan dia ngirim para Templar untuk nyerang ke Biro Tempes di season 2 tuh termasuk juga kenapa si Rimuru eh si Hinata itu akhirnya terhasut karena kan waktu itu kan terhasut karena you Shizu kan karena informasi terkait dengan Rimuru itu ngebunuh Shizu nah itu akhirnya sih ngebuat si Hinata itu akhirnya datang untuk ngalahin Rimuru waktu itu jadi setelahnya disitu akhirnya si Hinata ngebahas tuh bahwa dia itu ditipu atau dihasut sama pedagang dari timur dari kekaisaran timur lah pedagang dari timur intinya kayak gitu termasuk juga dari Falmut jadi tadi ada dua fraksi kan jadi setelahnya ada dua fraksi nih yang bisa dibilang sama-sama pengen nyerang Jura Tempes di season 2 yang pertama itu adalah Clement yang kedua adalah Falmut dimana Falmut itu kan waktu itu konseran season 2 ya itu kan mereka merasa tersaingi oleh Jura Tempes karena kan itu jadi jalur perdagangan mereka akan akhirnya berkurang kemungkinan keuntungannya gara-gara adanya jalur nasionalnya dari Jura Tempes gitu istilahnya yang dibangun sama Rimuru makanya akhirnya Falmut waktu itu kan kalau nggak salah eh ya sengit gua sih ya itu merasa tersaingi Falmut eh Falmut rasa tersaingi sama Jura Tempes ya makanya mereka memutuskan untuk nyerang setelahnya nah makanya mereka minta bantuan sama sih pendeta botak dengan pedagang botak akhirnya ngirim pasukan Templar untuk tempel ya kalau saya lihat disebutnya tadi ya untuk nyerang Jura Tempes dengan memanfaatkan dogma itu kan alasan tuh ya jadi dogma itu dijadikan alasan dimana ya apa Jura Temp apa Jura Temp itu kan isinya monster semua dan monster itu selang harus dibunuh itu kan dogma dari berios kan agamanya eh dari berios dari agamanya luminous gitu nah baru akhirnya apa disitu kan terjadi season 2 kebantayan dan lain-lain gitu nah itu ternyata dibantu juga sama hasutan dari pedagang dari timur samalah seperti clemen jadi clemen itu juga apa data diha dibantu juga sama pedagang dari timur jadi jadi ada 33 apa ya ya tiga kubu yang akhirnya dihasil sama pedagang dari timur jadi kayak dari Falmud terus akhirnya dari apa dari clemen kalau clemen udah jelas lah ya karena kan dia orang apa aliansi badut ya jadi pasti ada link langsung ke Yuki sama aliasi badut dibawahnya si siapa namanya di kazarim tadi terus akhirnya satu lagi itu kan ada sih Hinata yang akhirnya dihasil juga jadi 33 kubu ini tuh di Asut sama si kekaisaran timur sama orang pedagang dari timur ini yang dimana pedagang dari timur ini ya orang yang merencanakannya itu adalah si Yuki jadi setelahnya ya itulah rencana ya makanya tadi kasih Rimuru bilang bahwa itu enggak mungkin dong semua itu kayak tiba-tiba apa semua itu kayak tiba-tiba bersamaan secara bersamaan itu enggak mungkin terencana dengan baik seperti itu karena di sendokan setelah Falmud datang dia ngebuat segitiga itu di satu sisi barier yang dibuat sama si yang rambut pendek biru cakep itu tuh ya yang waktu itu akhirnya jadi love interestasi ya apa tuh ya gue lupa yang Yom ya kalau nggak salah ya love interestasi Yom itu kan dia akhirnya ngebuat barier yang disuruh sama clemen dimana bari itu kan akhirnya memutus apa komunikasi kan komunikasi diantara Rimuru sama Jura Tempes makanya akhirnya Rimuru nggak bisa datang langsung terus akhirnya dia tahan juga sama Hinata jadi berumur semuanya itu padahal beda kubu beda fraksi beda beda kepentingan tapi mereka tuh menyerang bersamaan itu ternyata jelas itu adalah apa kerjaannya atau jadi apa tadi disebutnya tadi kalau nggak salah di fasilitasi Bonifasi kayak di apa tadi disebut ya bahwa dia iniin diarahin lah sama si ke apa pedagang dari timur itu ya dimana tuh udah jelas ya orang suruhannya sih Yuki gitu nah tadi meskipun tadi gua satu hal yang gua bingung itu adalah tadi disebut sama Yuki ya bahwa dia pun dia pengen balas dendam kepada seseorang itu pengen balas dendam ke Rimuru kah atau ke siapa gitu gue tuh agak bingung tadi kita ke sampai sekarang pun taunya ya tujuan Yuki itu adalah dia tuh pengen nguasai dunia jadi maksud gue kayak apa ya kayak gitu tapi tapi dia bilang bahwa dia tuh pengen balas dendam tadi kalau nggak tahu lah tadi mungkin abang gua nggak ngajak tadi tapi dari dialognya begitu tadi ya terus semua udah clear jadi disini tuh akhirnya mereka udah tahu ya misalnya pedagang dari timur ini nih yang menjadi sama orang itulah yang waktu disebut sama Clemen yang bisa dibilang kira menjadi dalang dari mereka berseteru waktu pas season 2 terus apa akhirnya tadi si Rimuru ngejebut Yuki gimana akhirnya si Hinata tadi ngomong bahwa bisa ada kemungkinan bahwa Yuki itu adalah orang itu karena itu ada itu adalah orang yang paling dicerigaikan waktu itu gua lupa dasarnya apa ya apa gua lupa dasar apa waktu itu kalau gitu kan gua bilang ya waktu gua bilang bahwa yang tahu terkait dengan Shizu Sensei itu kan cuma Yuki doang soalnya ya itu kan dasar yang paling utama kan soalnya Hinata kan bila eh Hinata taunya adalah Shizu Sensei itu kan mati gara-gara Rimuru dan dimana Rimuru itu ada kira-kira makan tubuhnya Shizu Sensei maka tubuh itu kan berubah jadi kayak si Shizu kan nah yang tahu itu kecuma si Yuki doang makanya itu akhirnya potensial kedep waktu itu yang pas gua nonton season 1 masih season 2 ya itu gua mikirnya kayak begitu jadi gua mikirnya kayak ya yang tahu cuma Yuki doang terkait dengan hubungannya Shizu sama surat MF sama Rimuru Pakai gua pikir Yuki nih orangnya bisa Yuki nih paling dari timurnya gitu tapi tetap enggak jadi itu pakai orang ketiga pakai si Damrada gitu Nah gua nggak tahu tuh ya tadi kan Ate kan mereka dia menghasil tiga kubu ya Nah gua nggak tahu tuh apakah semua itu dilakukan sama Damrada kayak sih iya sih eh semua tuh dia ini sama Damrada kayaknya ya apa mungkin beda-beda orang gitu tapi disebutin itu pun tadi bahwa iada kira baru mau balik dan digantikan sama siapa tadi namanya tapi dia mau digantikan karena mukanya udah ketahuan sama si ini kan sama si Hinata yang gua nggak tahu lupa dia ketahuan pas kapan saya maksud gua apa ah waktu pas pertemuan kali atau pasti sebut bahwa Shizu itu dibunuh sama Rimuru kali ya mungkin juga bisa karena Rimuru eh si Hinata udah tahu ya udah sadar terkait dengan nih ada pedagang dari timur nih bisa dibilang yang menjadi penyebabnya akhirnya dia kabur kan istilahnya sudah membaca terus apa lanjutannya tadi ya udah itu terkait dengan pedagang dari timur saya lanjutannya telah hebas terkait dengan hubungan diplomasinya mereka tadi kan diplomasi dimana mereka bakal ada kerjasama dan lain-lainnya dimana tadi mereka apa namanya awalnya kan dia langsung dimaafkan ya sama Rimuru ya dimana ini menunjukkan bahwa sebenarnya bahwa Rimuru itu masih masih naif sebenarnya kalau situasinya kayak begini apa potensial perang pas season 2 itu sebenarnya besar banget loh meskipun akhirnya kita tahu ya bahwa apa dalang sebenarnya itu adalah pedagang dari timur itu dan kemungkinan orang itu yang nyuruh pedagang dari timur itu adalah si Yuki emas juga kan akhirnya yang terhasutkan adalah Falmut adalah Riberius dan sekarang pun juga juga Hinata gitu kan dan maksudnya kayak ya mereka juga salah juga karena terhasut sebenarnya makanya Rimuru itu sebenarnya nggak bisa segampang itu untuk memaafkan orang-orang apalagi kan istilahnya waktu itu kalau misalkan Rimuru itu enggak bisa ngidupin si Sion dan kawan-kawan ya mood gua hasil daripada dia ngomong kayak sekarang itu sebenarnya bakal berubah makanya tadi kan disebut apa itu disebutin sendiri sama Yuki bahwa ya Rimuru itu memang masih naif tujuan naif jadi itu pasti ada cuma memang cara dia untuk bekerja itu memang seperti ini cara dia bekerja itu memang apa namanya memang lebih ke arah kepercayaan gitu dan itu kan memang dasarnya dari dia seorang apa namanya orang kantor kan yang dimana pasti relasi itu yang terpenting kayak apa namanya relasi kepercayaan dan lain-lainnya itu yang paling penting kan teman dasarnya gitu dan Mari burukkan awang orangnya begitu beda kalau misalkan dasarnya itu misalkan kayak dia itu orang yang nggak ngerti relasi kayak gimana sekiranya lebih kearah akhirnya mengambil jalur yang lebih edgy gitu kan jalur yang lebih barbar nah itu kan beda lagi kasusnya kalau disini situasi emang mereka emang situasi emang untuk deal-deal-an damai gitu tapi ada kita di si lumilius biang bahwa ya lebih baik ada ganti ruginya karena yang mereka berasa bertanggung jawabkan naga teruknya telah mengakui jurat empes apk tadi efek sampingnya adalah karena kan jelas ya dogma tadi maka itu kepikiran kalah kalau punya kepercayaan bahwa monster itu adalah ya harus dibasmi kan harus gimana itu dari bahas tadi akhirnya dogmanya mereka tuh kayak gimana terus kata si luminesi itu bukan keinginannya dia kata itu adalah keingin dari pemimpin-pemimpin sebelumnya artinya dari para pasturnya kayak pastur pausnya kayaknya ya jadi mana apa itu kayaknya dasarnya itu dari ini karena sejarahnya waktu itu ya kalau nggak salah dibelaskan sama siang Lynch itu dia ngomong bahwa waktu itu kan terbentuknya kesatria suci itu kan bukan sesuai sih pokoknya rubidos itu kan awalnya bikin militer ya untuk melindungi warga-warga pengikutnya dari serangan monster jadi kayaknya dengan memasukkan ajaran itu bahwa monster itu harus dibasmi itu akhirnya memperkuat kembali ya ajaran agama mereka mungkin maka itu kayaknya dibentuk disana kan kayaknya ya maka ada kita terlihat di luar keinginannya luminous jadi emang itu ide-ide dari si pemimpinnya karena kan emang dasar awalnya adalah mereka pengen ngelindungi orang-orang dari monster kan kalau kayak si dasarnya dari situ si dari apa yang gua tangkap tadi ya terus ya udah sih akhirnya dogmanya nanti bakal dibuang jadi saya mereka nggak bakal ngikutin dogmanya lagi apalagi tadi disebutin bahwa kalau si siapa namanya kalau si siapa namanya Hinata Hinata kan tuh si Hinata itu kalah sama Marimuru itu bakal jadi berita besar ribetiskan kalah juga apalagi kan ada berita dimana tuh yang tiga tiga jenius apa kau tadi ya namanya jenius rupu jenius namanya ya rupu jenius kan bisa dibilang kabur tuh satu orang sama satu lagi pun juga kalah juga malah yang diablo karena akhirnya menjadi pusat waktu itu yang diorara jurnalis jadi bisa dibilang rubius ini udah banyak catatan hitam lah istilahnya untuk mereka yang lakukan kesalahan termasuk luminius termasuk rupu jenius termasuk juga apa si Hinata kalau misalkan dia kalah makanya Hinata kalah itu disembunyikan tadi sekipun tuh akhirnya berdampak kepada namanya si Rimuru ya kadang-kadang Raja Iblis baru tapi kalah seimbang sama Rimuru gitu kalau kita sebutin bahwa ya enggak ada lawan yang bisa dibilang maulah ngelawan Rimuru ya tapi nggak tahu itu masih ada efeknya atau enggak ya terkait dengan air Rimuru sama Hinata itu setara tapi kita lihatlah nanti ya baiknya kayak gitu terus tadi makan-makan baru kayak dibahas ya terkait dengan malaikat tuh padahal dibahas itu pas lagi rapat tadi pas duduk-duduk nggak sih itu satu hal yang sangat-sangat penting loh itu pun juga tadi ke spiel secara nggak sengaja sama Hinata maksudnya kayak gua pikir itu yang bakal dibahas utama loh karena waktu pas rapat episode rapat ya dua ya ya dimana Hinata sama Luminious tuh kan yang Luminous baru balik dari Walpurgis itu kan dia ngebahas terkait dengan itu rio Jura Tempes jadi orang jahatnya lah bahasanya karena selamanya orang jahatnya itu adalah si Lois kan waktu jadi orang jahatnya dan Raja Iblis jahatnya lah terus kira itu emang skenario yang mereka lakukan supaya ya Rubirius itu punya lawan itu ya kan kayak gitu tapi sekarang ya Mereka nggak ngebahas itu sama sekali jadi kayak apa termasuk juga Tensi itu karena kan intinya itu adalah untuk menekan ke apa perkembangan teknologi untuk supaya Tensi itu nggak nyerang begitu Kak akan menjadi satu hal yang sangat penting tapi tetap nggak dibahas sampai akhirnya si Hinata nge-spill tadi secara nggak sengaja udah kayak dibahas tapi ya jawaban sih mereka kayak oh kalau ada Hina kalau ada Tensi datang kita gas lawan sih gitu jadi kayak gampang sekali gue nggak tahu ya nanti setelahnya apakah Tensi bakal gampang dilawan atau tidak tapi ya mereka percaya diri lah di sini setelahnya saya kira tadi ada rapat juga diantara Yuki sama eh gak ada merada dengan bilang tadi terkait dengan dan merada kabur gara-gara Yuki karena kabarnya dari dia sudah ke akhir rencana kedepannya istilahnya mereka tuh ya dimana mereka tadi ngerencanain untuk nginiin pahlawan atau apa tadi ya ya ngomongin pahlawan tadi ternyata luminaris itu isinya pun juga ada pahlawan juga kan pahlawan angin tadi disebutnya jadi bisa dibilang luminaris itu apa isinya orang-orang OPE sebenarnya bisa itu orang-orang OPE dan tadi disebutin bahwa alasan ini muda agak lucu sih alasan kenapa luminaris itu ngelakuin semua konspirasi itu ya laku semua konspirasi itu semua itu ada untuk ngalahin jurat tempes dan lainnya untuk membunuhi Nata juga semuanya untuk apa untuk apa namanya meraih eh apa love energi dari si lumineos aja itu karena kenapa dia tuh gue bunuhi data karena dina tadi kan akhirnya menjadi kayak sayangan lah ya kesayangan dari si lumineos pas juga kayak cuma gara-gara cemburu aja gue tepak gitu karena dibilangkan bahwa love energinya mereka tuh terakhir itu 100 tahun yang lalu makanya mereka tuh pengen lagi kan karena kalau misalkan tanpa love energi itu mereka bakal jadi tua dan mungkin makan itu makanya itu kenapa mereka udah pada kelihatan tua-tua ya kayaknya mungkin karena udah itu udah 100 tahun yang lalu makanya tuh makanya pengen buru-buru dapet love energi dari si lumineos dapat cinta ya aja itu lambat banget supaya terlalu geblek itu banget untuk tujuannya tadi baik kayak ke Yuki ya jadi ya udah punya sesuatu nanti kedepannya si dam apa sih damrada damrada bakal balik ke pedagang timur dia bakal ngirim tadi kalau namanya Misha gimana Misha nanti yang bakal dikirim ke daerah ini untuk ya menggantikan dialah untuk berkospirasi Syiria di barat gitu tadi si siapa namanya Kak Karim Karim enggak tuh Kak Zarim ya Kak Zarim itu diganti jadi kagak 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 yuk agak tau peteng namanya namanya dia kenakan dia pengen berkomitmen setelah kematian klaiman untuk mengalahkan mengalahkan sih untuk berbahas dendam kepada si Leon si Raja Iblis manusia penyendiri itu ya jadi kayak gitu jadi akhirnya kayak gitu jadi mereka tadi ngebas saya serberus juga topet mungkin terbakal dibas kedepannya lagi jadi ya sudah aja untuk episode ke-11 dari juratnya tempes dan surasi ketiga Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tulis komentar subscribe dan juga notifikasi tetapi jubat episode episode keberapa nih ke-12 kayak gitu jadi 12 masih opening yang sama berarti 13 berganti opening ya ya sih jadi kita bisa jumpa di video berikutnya